Park Soo Young lahir tanggal 3 September tahun 1996, dikenal dengan nama Panggung Joo, adalah penyanyi, aktris, dan pembawa acara Korea Selatan. Dia memulai debutnya sebagai anggota Girl Group Korea Selatan Red Velvet pada Agustus tahun 2014. Pada 2017, Joy memulai debutnya sebagai aktris dan telah membintangi peran dalam drama televisi The Liar and His Lover, 2017, Temp, 2018, The One and Only, 2021, dan On The Upon A Small Town, 2022. Di tahun 2021, Joy resmi debut sebagai soloist dengan merilis album spesialnya Halo, Park Soo Young lahir di Pulau Jeju dan dibesarkan di Dobong, Seoul. Dia adalah anak tertua dari tiga bersaudara. Sebagai seorang anak, Joy tertarik dengan musik trot modern dan dipengaruhi untuk menjadi penyanyi setelah menerima pujian untuk membawakan lagu band rock Korea Cherry Filter, Flying Duck, selama festival sekolah dasar. Joy mengikuti audisi dan dipilih oleh SM Entertainment di SM Global Audition di Seoul pada tahun 2012. Setelah dua tahun pelatihan, seorang pelatih vokal memberinya nama panggung, Joy. Joy secara resmi diperkenalkan sebagai anggota keempat Red Velvet pada tanggal 29 Juli tahun 2014. Joy adalah satu-satunya anggota grup yang tidak diperkenalkan sebagai bagian dari SM Rookies, tim pelatihan pra-debut yang dibuat oleh SM Entertainment. Red Velvet melakukan debut mereka pada Agustus tahun 2014 dengan single digital, Happiness. Selama promosi mereka, grup ini memantapkan diri mereka sebagai salah satu selebritas paling kuat di Korea Selatan oleh Forbes Korea Power Celebrity pada tahun 2018 dan 2019 dan mendapatkan popularitas global dengan Billboard menganggap mereka. Sebagai salah satu grup K-pop paling populer di seluruh dunia, pada Juni tahun 2015, Joy memulai aktivitas televisi solo pertamanya dengan musim keempat dari varieti show MBC Wigat Marit di mana dia dipasangkan dengan anggota betop Yook Sungjai. Joy mendapatkan pengakuan atas partisipasinya dan memenangkan New Star Award dan Best Couple Award di MBC Entertainment Award 2015. Joy juga merilis duet dengan Yook berjudul Young Love pada April tahun 2016 dengan Joy menerima kredit penulisan. Lagu untuk lagu tersebut Berangkat pada Mei tahun 2016, mereka dikenal sebagai salah satu pasangan terlama dan terpopuler dalam sejarah pertunjukan. Pada November tahun 2016, Joy berkolaborasi dengan Limsel Ong dalam sebuah duet berjudul Always In My Heart. Lagu tersebut mencapai nomor 1 di beberapa tangga lagu dan nomor 10 di tangga lagu Digital Gaon. Joy saat penampilan Red Velvet di MMA 2017. Pada tahun 2017, Joy melakukan debut aktingnya sebagai pemeran utama wanita. Utama wanita dalam drama berbasis musik Tiffin the Liar and His Lover, sebuah adaptasi Korea Selatan dari manga populer Koto Mi Aoki Kanojo Wa Uso Oaisi Sujiteru. Dengan sifat drama musikal, Joy merilis beberapa OST termasuk Yohuya, I'm Okay, Your Days, Sini Boy, Waiting For You, dan The Way To Me. Untuk penampilannya sebagai aktris utama, Joy menerima penghargaan pendatang baru di Osen Kabel TVOF. Pada Juli tahun 2017, Joy berpartisipasi dalam acara kontes menyanyi, King of Mask Singer dengan nama Samaran Bandabi, di mana ia berhasil lolos ke babak kompetisi berikutnya. Pada tahun 2018, Joy memulai posisi pembawa acara tetap pertamanya sebagai co-host musim kedua Sugarman JTBC bersama tokoh TV Top Yo Jaesu, Yu Hi Yol, dan Park Narai. Pada tahun 2018, Joy membintangi drama MBC Tem berdasarkan novel Perancis Les Liassans Dangerouses dan merekam osnya OMG. Joy menerima banyak nominasi penghargaan untuk penampilannya termasuk aktris terbaik di penghargaan drama MBC 2018 dan penghargaan popularitas aktris drama di penghargaan Seoul. Pada Juli tahun 2018, Joy terpilih sebagai salah satu pembawa acara variety show baru Lifetime, Pajama Friends. Bersama Song Ji Hyo dan Yang Yun Joo, belakangan tahun itu di bulan Oktober tahun 2018, Joy merilis lagu soundtrack Dream Me bersama Mark Lee untuk drama KBS The Ghost Detective. Pada Januari tahun 2019, diumumkan bahwa Joy terpilih menjadi pembawa acara utama program kecantikan populer On Styles Get It Beauty dengan mantan co-host Pajama Friends, Yang Yun Joo. Pada Desember tahun 2019, Joy menjadi bagian dari variety show atletik Harimau Tampan sebagai manajer tim bola basket. Seo Yang Hun yang terdiri dari selebritas seperti Lee Sang Yun dan Cha Eun Woo. Setelah respon positif di variety show, Joy memenangkan Best Female Variety Idol Award di brand Customer Loyalty Award 2020. Pada Maret tahun 2020, Seo Yang Hun yang terdiri dari selebritas seperti Lee Sang Yun dan Cha Eun Woo. Setelah respon positif di variety show, Joy memenangkan Best Female Variety Idol Award di brand Customer Loyalty Award 2020. Pada Maret tahun 2020, dan telah melampaui 500 juta poin indeks digital di Gaon. Pada April tahun 2020, Joy selanjutnya berpartisipasi bersama artis Korea terkemuka dalam proyek multi-kolaborasi Pohon Evergreen untuk mendukung para profesional medis selama pandemi COVID-19. Pada Mei tahun 2020, Joy tampil di single utama artis R&B Crush dengan May Die, menduduki puncak tangga lagu di beberapa platform musik Korea. Introduce Me A Good Person, kemudian dinominasikan untuk Song of the Year Daesang, Grand Prix Zee, dan Best OST Award di Mnet Asian Music Award dan Best OST di Seoul Music Award ke-30. Joy juga dinominasikan sebagai solois untuk top 10 artis of the year bonsang, main prizai, di Melon Music Award 2020 dan Artist of the Year Daesang. Di Jenny Music Award 2020, pada tanggal 12 Mei tahun 2021, diumumkan bahwa Joy akan melakukan debut solo resminya dengan album spesial yang terdiri dari 6 lagu remake dari tahun 1990-an hingga 2000-an. Perpanjangan permainan Joy, Halo, dirilis pada tanggal 31 Mei, dengan judul lagu mencapai nomor 1 di beberapa tangga lagu dan rekaman album nomor 1 di tangga lagu album teratas iTunes di 26 negara. Semua 6 lagu dari album debut di Gaon Digital Chart, dengan Joy juga mencapai nomor 1. Sebagai solois di Melon Female Solo Artis Chart, judul lagu Joy, Halo, juga mencapai top 10 dari billboards K-pop Hot 100, dengan total 5 lagu dari album debut solonya juga masuk chart. Pada tanggal 8 November tahun 2021, album debut solo Joy, Halo, dinominasikan untuk album of the year Daesang, Grand Prix Z, di Melon Music Award 2021. Joy juga dinominasikan sebagai solois selama 2 tahun berturut-turut untuk MMA Top 10 Artis Bonsang, Main Prix Z. Pada tanggal 27 November 2021, Joy dinominasikan untuk artis terbaik tahun ini, Musik Digital, Mei, di penghargaan Musik Gaon. Pada bulan Desember, Joy juga dinominasikan untuk Best Digital Song Bonsang di Golden Disk Award ke-36, dan penghargaan utama Bonsang, di Seoul Music Award ke-31. Selain itu, NME memasukkan Halo milik Joy sebagai salah satu dari 25 lagu K-pop terbaik tahun 2021. Pada tanggal 20 Desember tahun 2021, Joy kembali berakting di drama JTBC The One and Only. Pada tahun 2022, Joy dinominasikan untuk Best Actress Idol dan Best Variety Idol di Brand Customer Loyalty Award 2022. Pada tanggal 26 Mei tahun 2022, diumumkan bahwa Joy akan membintangi drama asli KKO TV On The Upon A Small Town, yang akan tayang perdana di seluruh dunia di Netflix pada tanggal 5 September tahun 2022. Pada tanggal 21 Oktober tahun 2022, Joy dan Bonstein merilis single, Love Song, sebagai bagian dari proyek perdamaian dunia, dengan hasil yang disumbangkan ke UNICEF Korea. Pada tahun 2019, Joy mendapat peringkat dalam daftar data tahunan Galup Korea dari 20 idola paling populer teratas. Dalam survei lain yang dilakukan di antara tentara yang melakukan wajib militer di Korea Selatan, Joy menduduki peringkat 5 besar idola K-pop wanita terpopuler. Dalam daftar tahunannya, K-pop Radar juga mengonfirmasi bahwa akun Instagram Joy garis bawah imyur garis bawah Joy memiliki pengikut Instagram terbanyak dari artis wanita K-pop yang membuka akun mereka. Di tahun 2019, Joy juga beberapa kali menduduki peringkat pertama dalam merek anggota grup wanita individu. Power Ranking yang diterbitkan oleh Korean Corporate Reputation Research Institute. Pada Februari tahun 2020, Joy diundang sebagai tamu VIP Michael Kors untuk hadir pekan mode New York dengan mode memanggil Joy, salah satu bintang K-pop paling cemerlang. Sebagai seorang penyanyi, suara Joy mendapat pujian dari berbagai produser dan musisi termasuk komposer. Hwan Hyun, penyanyi penulis lagu Yuhi Yol dan produser Ma Jo Hee. Pada tahun 2020, Joy menjadi artis wanita SM pertama tanpa debut solo yang menerima nominasi Bonsang, hadiah utama. Pada tahun 2021, Joy menjadi solois wanita SM pertama yang dinominasikan untuk album Of The Year Daesang, Grand Prix Zayn, di Melon Music Award. Pada Juli tahun 2018, Joy dinobatkan sebagai model baru dan pendukung ganda untuk minuman keras lote, Fits. Pada Mei tahun 2019, Espar, Konglomerat Kosmetik Terkemuka Korea Selatan Amore Pacific, memilih Joy sebagai mus resmi untuk produk makeup dan perawatan kulit mereka. Pada tahun 2020, Joy menjadi wajah Aveda Korea Selatan yang dimiliki oleh Estée Lauder. Dengan merek tersebut mengutip citra positif Joy di berbagai bidang. Pada Februari tahun 2021, Joy menjadi inspirasi merek mewah tot Italia, Hogan, dan kemudian secara resmi diumumkan sebagai duta tot baru di Korea pada tanggal 13 Agustus tahun 2021. Pada September tahun 2021, Joy menjadi wajah dan model kampanye terbaru Calvin Klein. Di Korea, pada Januari tahun 2022, Joy dinobatkan sebagai mus Kelvin Klein. Pada Februari tahun 2022, Joy menjadi model eksklusif merek kecantikan vegan premium, AT. Pada Maret tahun 2022, Joy diumumkan sebagai pendukung baru produk kesehatan LactoJol. Pada Juli tahun 2022, Joy diumumkan sebagai model eksklusif pertama untuk ala Ciciken, dengan merek yang menyatakan bahwa Joy dipilih karena pesonanya yang hidup dan citranya yang mewah. Pada Februari tahun 2020, Joy mendonasikan 10 juta won ke Community Chess of Korea untuk membantu mendukung mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19 di Korea Selatan. Pada Februari tahun 2015, Joy lulus dari School of Performing Arts Seoul. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2021, Joy dipastikan berkencan dengan penyanyi penulis lagu R&B Cruise. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.